Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Petania, tempat tinggal Lasarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lasarus. 7 maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. 8 dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah, tetapi Judas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, 8 mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? 9 hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari pengukuranku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, permenungan kita lewat bacaan pada Senin Pekan Suci ini, mengajarkan kepada kita semua untuk membangun sikap syukur atas kedekatan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Saya selalu kagum terhadap kita yang ada di sekitar Bantul ataupun juga di kauskupan Semarang, setidaknya itu yang saya alami. Dalam setiap acara atau peringatan arwah orang-orang yang sudah meninggal, meskipun wansanya tetap ada kedukaan, tetapi tidak jarang termasuk kemarin yang baru saya alami, tidak jarang keluarga itu mewujudkan doanya untuk orang yang sudah meninggal itu dengan aneka macam hal. Pertama tentu saja nasi kotak biasanya dibawa, ataupun juga sneknya. Tetapi tidak jarang ada juga yang membawa undangan, silahkan membawa undangan dan diberikan kepada keluarga. Ada hampers berisi sabun, lalu sampo dan macam-macam. Ataupun kadang-kadang juga dengan menukarkan undangan itu, kemudian ada payung dan seterusnya itu. Itu biasa kita lakukan. Lalu saya menjadi kagum karena apa? Karena di tengah-tengah kedukaan yang dialami oleh keluarga, orang tetap mengupayakan kerelaan untuk membangun sikap syukur. Dengan memberikan nasi kotak atau snek, dengan memberi juga payung, dengan memberi hampers dan lain sebagainya. Ketika membaca kembali bagaimana Injil serta bacaan pertama, situasinya adalah si Maria ini karena sikap syukurnya, meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal, narwastu, murni. Dan kemudian dikomentari oleh Judas Iskariot, harusnya minyak narwastu murni ini kan mahal, mendingan dijual sehingga dapat duit. Seolah-olah Judas Iskariot mengecilkan makna ungkapan syukur yang dialami oleh Maria, karena Lazarus saudaranya sudah dibangkitkan oleh Yesus, itu dengan uang. Jadi Judas Iskariot itu mengecilkan ungkapan syukur yang dialami oleh keluarga, khususnya oleh Maria, itu dengan sebesar uang, dengan sebatas uang. Dan inilah tentu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita menangkap bagaimana ungkapan syukur yang dialami oleh kita semua. Tentu saja tidak hanya dibuat sebesar uang, tidak hanya dihargai dengan besarnya uang yang bisa didapatkan dari ungkapan syukur itu. Ungkapan syukur kita tidak ada harganya. dibandingkan dengan rupiah, dibandingkan dengan sebesar uang yang kita keluarkan. Maka inilah yang membuat saya tersadar, bahwa kedekatan dengan Tuhan dan pada akhirnya membuat orang itu mengungkapkan syukurnya bisa di mana saja di alami. Dan tentu saja ketika kita merayakan Ekaristi ini, sebetulnya kita diingatkan akan ungkapan syukur. yang tidak ternilai harganya. Semoga perayaan syukur kita di dalam Ekaristi ini juga semakin menggerakkan kita untuk berbagi, untuk melayani siapapun, khususnya mereka, orang-orang yang membutuhkan. kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.